Sidang pledoi kasus korupsi TPA Pari Culum Tanjung Cabung Timur atas terdakwa Kusnindar alias Mendar kembali bergelar di pengadilan negeri Jambi. Dengan agenda nota pembelaan terdakwa, dalam belaannya terdakwa meminta untuk dibebaskan. Kusnindar alias Mendar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, terdakwa perkara kasus korupsi TPA Pari Culum Tanjung Cabung Timur menjalani sidang pledoi di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada Rabu 25 Mei 2022. Terdakwa melalui penasihat hukumnya meminta untuk dibebaskan. Naikman Malau, tim penasihat hukum Kusnindar menjelaskan bahwa terdakwa tidak terlibat secara hukum dan meminta untuk dibebaskan dari semua dakwaan, dikarenakan fakta-fakta terhadap Kusnindar sangat singkat dan terbukti transparan. Maka dari itu terdakwa meminta dan layak untuk dibebaskan. Kusnindar ini tidak terlibat secara pun. Maka kita minta bahwa dia dibebaskan dari semua dakwaan, primer maupun secudel. Alasan kira begini, bahwa fakta-fakta itu terhadap Kusnindar kan sangat singkat ya, terbukti transparan sama sekali ini. Artinya gini, bahwa dia memang benar dia meminta pekerjaan. Kemudian pekerjaan tadi kan, dia tidak terlibat biasanya nih ya. Biasanya nih yang seperti ini, kalaupun dia menyalahgunakan jabatan, terhadap jabatan ya, mungkin direkayasanya tender, diatur segala macam kan. Ini terbukti transparan tidak terlibat sama sekali. Artinya, bahwa saksi Imanuddin, setelah menang tender, menyampaikan kepada Pusnindar, Bang, ini ada gawian, mau gak? Sapa? Oke, mau. Mau, kemudian, Pusnindar ini mencari temannya untuk bekerja. Dalam proses pekerjaan yang berjalan, yang mana proyek ini kan dibiayai oleh awannya, dikandbiayai oleh Pusnindar. Namun, belum habis masa waktunya, Pusnindar dikabisan dana, pekerjaan tadi diambil alih oleh saksi Hendi. Saksi Hendi ini kan orang yang bertanggung jawab terhadap PT Nurita Sari Pratama, selaku pemenang tender. Igwal Cek TV melaporkan. Sari kata oleh SDI Media